Pajak Pajak Kita harus membayar pajak yang terbilang pajak unik Nah, untuk itu simak video berikut ini ya Inilah beberapa negara yang memiliki pajak teraneh Tapi sebelum lanjut ke video Buat kamu yang belum subscribe Subscribe dulu ya Dan jangan lupa juga klik tombol like-nya Pajak Tato dan Tindik Buat orang-orang yang mau bikin Tato atau menindik Harus bersiap membayar sejumlah pajak di Arkansas, Amerika Serikat Pemerintah Amerika menerapkan sebuah kebijakan Untuk melindungi penduduk Amerika Yang ingin men-tato tubuhnya kepada tukang Tato non-profesional Dia berlakukannya pajak tersebut Untuk menghindari adanya kemungkinan infeksi kulit Dan penularan HIV guys Karena itulah Amerika Serikat Mengenakan pajak tambahan 6% Untuk layanan Tato dan Tindik Badan Itu cuma berlaku jika kamu mau membuat Tato Atau menindik di tukang Tato non-profesional ya Kalau tempatnya bersertifikat Aman guys jadinya Pajak Bayangan Pemerintah Conegliano Italia Memiliki pajak yang cukup unik nih guys Dimana semua toko yang berada di Conegliano Wilayah Veneto harus memiliki perangkat pelindung Untuk melindungi papan nama toko di pinggir jalan Dari Cinar Matahari Maksudnya sih Biar papan nama toko Nggak membuat bayang-bayang di jalanan umum Untuk mengantisipasinya Ya semua toko yang berada di daerah tersebut Memasang tenda besar Untuk melindungi papan nama toko Dari papanan Cinar Matahari Kira-kira biar apa ya guys Ada yang tau gak? Pajak Makanan Kemasan Hungaria membelakukan pajak di berbagai makanan kemasan Yang tinggi garam dan gula Seperti keripik contohnya Biskuit, kue, dan bahkan minuman bersoda Pajak ini disebut sebagai pajak produk kesehatan masyarakat Nah, kalau masyarakat sekitar mau membeli warang-warang kemasan yang dimaksud Mau gak mau harus menambah 20 sen setiap pembelian produk makanan tersebut Meski demikian, maksudnya baik loh guys Pemerintah mengajak masyarakat setempat untuk mengkonsumsi makanan yang lebih baik Serta mengajak untuk diet sehat Jadinya kalau mau beli makanan kemasan harus mikir 2 kali guys Pajak Berat Badan Gak boleh sembarangan soal ukuran berat badan Jika kamu mau tinggal di Jepang guys Di Jepang ada hukum metabu Yaitu pengukuran pinggang setiap tahun Untuk semua pria dan wanita yang berusia antara 40-75 tahun Untuk lulus dari pengukuran tersebut, pinggang kamu harus memiliki ukuran 85 cm untuk pria Sedangkan untuk wanita sebesar 90 cm Nah, jika ada seseorang yang memiliki lingkar pinggang melebihi batas Siap-siap deh diberi denda Hal ini diberlakukan untuk mengatasi peningkatan obesitas Yang menjaga penyebaran penyakit seperti diabetes dan stroke Pajak Sumpit Udah pada tau kan rata-rata masyarakat China Kalau makan pasti menggunakan sumpit Hal tersebut membuat China penghasil sumpit sekali pakai dengan jumlah sekitar 45 miliar setiap tahun guys Dengan jumlah yang sangat banyak tersebut Otomatis semakin banyak pula pohon yang dihancurkan Karena menyebabkan perusahaan lingkungan yang serius Pemerintah China lalu memperlakukan pajak 5% untuk penggunaan sumpit sekali pakai Alternatif lainnya, mereka harus menggunakan sumpit yang terbawa dari bahan besi Atau dari benda yang gak sekali pakai Nah itu dia, beberapa negara yang memiliki pajak teraneh Kalau pajak tersebut berlaku di Indonesia, gimana ya guys? Terus pendapat di kolom komentar ya Dan jangan lupa juga, like video ini serta share ke teman-temanmu Terima kasih telah menonton!